Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian pembelian dua jenis vaksin COVID-19, AstraZeneca dan Novavax. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan RI. Indonesia siap membeli masing-masing 50 juta dosis vaksin COVID-19 dari AstraZeneca dan Novavax. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan peningkatan supply commitment letter pada Rabu siang. Pendandatanganan itu dilakukan antara Novavax dengan Indofarma dan AstraZeneca dengan Bio Farma yang disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan tahap pertama pengadaan vaksin COVID-19 ditargetkan selesai dalam 2-3 pekan ke depan. Setelah itu baru memasuki tahap kedua yakni pendistribusian vaksin ke seluruh pelosok tanah air. Pembelian 2 jenis vaksin dari 2 perusahaan besar dunia ini, satu dari Kanada Amerika Novavax, satu lagi dari Inggris Eropa untuk AstraZeneca, memberikan variasi yang cukup untuk rakyat Indonesia atas produk-produk vaksin yang nanti kita bisa gunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.